No Hype Review dari Humans EOS atau Essence of the Sun Check this out Oke guys, balik lagi sama gue Indofrax Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas satu buah parfum lokal dari House of Humans Dan ini adalah rilisan terbaru dari parfum mereka Yaitu EOS atau Essence of the Sun Parfum ini tuh fresh from the oven banget Itu baru keluar belum sebulan, oke Dan bisa dikatakan parfum ini hype juga sih Namun gak se booming seperti Farhampton kemarin Dimana kalau kita throwback, Farhampton tuh dirilis dengan cara yang gak biasa, oke Dia tuh marketingnya bagus banget, dibikin video, dibikin pokoknya wah banget, gegap, kempita banget Sedangkan yang Essence of the Sun ini tuh gak seperti itu Namun karena emang Human sudah terkenal di para pencinta parfum Bagi kalian yang suka dengan parfum lokal, Human sudah punya nama bisa dikatakan Sehingga gue bakal golongin untuk Essence of the Sun ini masuk dalam kategori hype juga guys Dan di video kali ini tuh gue gak berbekal full bottle Gue cuman punya sampel dan gue punya dua men Yang ini tuh yang 10 mili dikasih oleh Civera dari tim Frego Dan juga yang di sebelah kiri ini, ini tuh dikasih oleh Mbak Deb So untuk Civera dan juga Mbak Deb, thank you very very much Dan disclaimer dulu, gue tuh gak di endorse sama sekali untuk bikin video di review kali ini guys Mau di endorse gimana? Full bottle-nya pun gue gak dapet Gue cuman minta sedikit sampel dari teman sama reviewer gue Sehingga gue bisa icip-icip Gue gak ada kontekan sama sekali dengan tim Humans Dan terakhir tuh kalau gak salah, gue kontekan waktu rilisan Varenten Dan ya, kalian tau sendiri penilaian gue tentang Varenten tuh kayak gimana Namun di review kali ini tuh gue gak ada kontak sama sekali Dan oke, gue akan langsung mulai aja untuk masuk ke dalam review Dari Humans Essence of the Sun Humans Essence of the Sun ini tuh barusan dirilis seperti yang gue udah bilang di awal video tadi Dan the nose behind this fragrance is Karina Gue bakal langsung semprotin dulu Untuk tangkep top nose dari Eos ini Dan ini tuh kertas plotter baru gue Keren banget Thank you untuk Bro Jacob yang udah kasih kertas plotter ini Keren banget Bagi kalian yang pengen pesan pun, gue bakal kasih link Instagram-nya di kolom deskripsi Ini tuh bukan endorse Ini tuh cuma emang semata-mata gue suka dengan hasil karyanya Oke? Here we go guys Ya, opening dari parfum ini adalah salah satu opening Yang bisa dikatakan tuh paling terbaik untuk kelas parfum lokal Oke? Gue gak dibayar untuk ngomong kayak gini Karena pertama kali gue terima sampelnya pun Dan ketika gue langsung semprotin di kulit gue Gue tuh langsung amaze banget guys Ini tuh wanginya bisa dikatakan adalah Wangi yang cukup unisex Walaupun agak lebih condong ke cewek Namun menurut gue cowok-cowok tuh masih tetap wearable Untuk bisa pake tipikal wangi parfum kayak gini Dan ini tuh adalah wangi parfum yang sangat-sangat uplifting Membuat mood kita tuh jadi naik Karena perpaduan wanginya emang betul-betul enak banget di openingnya guys Di opening dari parfum ini Kalian tuh bakal dapetin Yang namanya sedikit sentuhan dari citrusy berkamot Dan juga ada sedikit background dari spicy pink pepper Dan kalian bakal dapet a lot of vanilla Kalau bakal gue bilang emang wangi vanilanya tuh Yang paling menonjol Yang paling dominan di fase opening dari parfum ini Namun vanilla yang ada disini tuh Bukan vanilla yang terlalu Gimana ya Yang terlalu creamy Terlalu manis gitu Sehingga bakal cloying Jika kalian pake panas-panasan Ini tuh wangi vanilla yang menurut gue cukup wearable Karena dia udah dipadukan dengan pink pepper dan juga bergamotnya Sehingga menghasilkan satu buah perpaduan wangi Yang sangat-sangat uplifting Sangat-sangat cocok dipake di bawah trik matahari Dan vibe yang ditimbulkan oleh parfum itu adalah Vibe Holiday Ketika gue ngasih di parfum ini Gue tuh langsung kebayang ada di sesuatu tempat Yang bukan Yang pasti bukan di tempat gue tinggal sekarang Suatu tempat yang teduh Yang cozy Yang jauh dari kermayan kota Yang pemandangannya indah banget Dan sambil disikon tersebut Kalian tuh lagi makan ice cream vanilla Ya Itu yang bakal gue bilang Untuk menggambarkan opening dari parfum ini Dan masuk ke fase middle notesnya Itu tuh kisaran 5-10 menit kemudian Kalian bakal dapetin vibe dari Sun Lotion Gue gak bakal sebut merek Namun ketika kalian pergi ke pantai dan kalian pakai Sun Lotion Kalian bakal dapetin vibe seperti wangi coconut Oke? Kayak wangi kelapa yang lebih bold dan ada kesan waxinya Dan itulah yang bakal kalian dapetin di middle notes dari parfum ini Dan kalau gue baca di notes breakdownnya Katanya disitu tuh ada yang namanya Solar Accord Dan menurut gue hidung gue Solar Accordnya tuh yang ini Yang kalian bakal dapetin sensasi dari coconutnya Yang sedikit waxy Dan campuran dari vanilanya yang masih tetap prominent Dan itu tuh bakal menimbulkan kesan seperti Sun Lotion gitu guys Di kulit kalian Menurut gue sih ini wanginya unik banget Dan gue rekomendasikan kalian untuk coba sendiri Agar kalian tuh bisa rasakan sendiri Gimana sensasi dari Sun Lotion itu Yang bisa dituangkan ke dalam parfum Ini sih parfumernya keren banget menurut gue Campurannya tuh pas, halus banget Dan gak berasa kalau ini tuh gue lagi pake parfum lokal gitu Gue kayak pake parfum designer yang range harganya tuh di kisaran 800-900 ribuan Dan masuk ke dalam dry downnya Parfum ini tuh bakal menjadi super duper manis Karena wangi ton kabinnya tuh bakal muncul Sehingga membuat parfum ini tuh menjadi sedikit gormang di hidung gue Dan ya gue tuh enjoy Gue gak mempermasalahkan Walaupun dia gormang Namun dia tuh cukup wearable Dan gue enjoy banget untuk pake parfum yang sweet dan juga fresh At the same time kalian tau sendiri Itulah sebabnya gue bakal kasih applause untuk tim humans Dan juga untuk parfumernya Untuk kreasi di humans EOS ini Ini tuh adalah rilisan yang paling keren Dan so far untuk semua lini dari humans Ini adalah favorit gue Longevity atau ketahanan yang juga bagus banget di kulit gue Pernah tuh gue bisa dapetin sampai di atas 8 jam Namun di 6 jam pertama dia masih bisa kecium dengan jelas Dan setelah 3 jam akhir Dia tuh udah kayak skin scent gitu Namun kalian masih bisa dapetin wanginya Jika kalian tempelin hidung kalian ke spot yang kalian semprotkan Gue tau sih kalau dalam hal ketahanan ini Bakal berbeda-beda di setiap kulit seseorang Apalagi dari aktivitasnya Misalnya jika kalian tuh cuma duduk aja Diam di kantor dan di indoor ber AC Itu tuh bakal lebih awet daripada kalian yang motoran guys Sehingga menurut gue kalian harus cobain sendiri sampelnya Cari sampelnya guys Jika kalian merasa parfumnya itu masih kemahalan Untuk 100ml di harga 300 ribuan Di Tokopedia ketika gue cek Sampelnya tuh udah banyak banget yang jual Dan kalian bisa cobain sendiri dulu Sebelum kalian beli full bottle-nya Dan untuk projection-nya Gue bakal bilang parfumnya itu moderate aja Di 30 menitan awal penyemprotan Dia tuh masih bisa project di kisaran semeteran gitu guys Namun setelahnya itu Dia bakal sedikit malu-malu kucing Namun sand bubble-nya masih bisa kalian rasakan Di sekitar hidung kalian juga kalian semprotin di leher kalian Dimana menurut gue itu hal yang sangat-sangat positif Dimana kalian gak perlu untuk endus-endus cari-cari Dimana wanginya apakah kalian masih wanginya atau enggak Dan menurut gue itu tuh adalah hal yang sangat-sangat baik guys Untuk occasion-nya menurut gue parfum ini tuh Sangat-sangat fit perfectly dengan situasi casual Dimana jika kalian pengen liburan Kalian berpenampilan yang sangat-sangat santai Ini tuh parfum yang sangat-sangat cocok untuk menemati kalian Dan untuk umur pun gak menjadi masalah Jika kalian adalah cewek yang berumur masih belasan tahun Sampai umur 3-40 tahun pun Menurut gue ini tuh bebas untuk kalian pakai Ini tuh cocok banget Begitupun dengan cowok Kalian yang umur seperti cewek tadi gue bilang Belasan tahun sampai 20-30 tahun tuh Masih oke-oke aja Dan untuk overallnya guys Ini tuh adalah parfum terbaik dari humans menurut hidung gue Dan justru menurut gue EOS ini yang harus kalian iklanin yang begitu gede Kalian bikin videonya Kalian bikin iklannya yang banyak Pokoknya ini tuh yang terbaik lah Yang harus kalian bikin Karena parfum ini emang likable Dan mass appealing banget Super-duper enak oke di hidung gue Dan rasanya tuh gak ada hate-nya Ini tuh parfum yang tipenya ketika orang Cium wanginya Dia tuh bakal langsung suka Dia tuh bakal langsung happy Bakal langsung gembira gitu Perasanya bakal langsung gembira Karena emang efek dari parfum ini Bakal bikin hati atau suasana mood Seseorang tuh bakal naik Silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian udah coba humans EOS ini Gimana pendapat kalian wangi dari parfum ini Dan jika kalian udah coba Seluruh lini dari humans Kira-kira lini yang mana nih Yang menurut kalian paling terbaik Gue pengen tau itu di kolom komentar Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video gue Kita bakal ketemu di next video Keep smiling good and Ciao Ciao